Hai nah 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 emaduh Hai kembali lagi ke channel newbie rubber kali ini ada update seven night di hari Kamis tanggal 9 banyaknya lumayan besar dan sepertinya dugaan saya untuk minggu lala adalah benar itu ada awakening dari Lee nanti kita akan jelas nanti akan saya jelaskan Oke pertama untuk event pertama adalah event dari 500d ya ya 500dgif nah ini kita bisa dapet seven selector for Lord Elysia dan ada awakening hero selector dan ini enggak tahu ya kok tanda tanya tanda tanya dan kemudian ada yang terakhir for Lord of Lord selector untuk hadiah lengkapnya akan saya tampilkan di sini ini minta hadiah lengkapnya Hai nah lumayan bagus ini ada lengkapnya ya kata Elysia juga oke kemudian kita beralih ke awakening Lee nah sebelum kita lihat wakeningnya ada event awakening Lee login aja nanti akan dapat lip bintang 6 ya selama event dan itu hanya dibagi satu kali per ID kita cek Hai apakah kita juga dapat Hai milih nah ini dia kita dapat bintang 6 li dan awakening shotnya 133 ini saya kurang tahu apa pasti dapat 133 atau tiap ID beda-beda Hai dan event keduanya adalah power up Awakening Lee power up sampai ke-10 nanti kalian dapat hadiah for Lord item selector bintang 6 Hai nah saatnya kita beralih ke awakening Lee ya Hai dulu gimana ya kok saya lupa hai 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 ini dia awakening Lee forbidden art Lee hai 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 oke sebelum kita beralih ke awakening kita akan bandingkan dengan Lee bentang 6 yang belum awakening untuk statnya tuh kebetulan ada ya oke untuk pasif inggris quarter rate nya 50 kemudian pentapalm hai 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 stun dua kali istun dua kali istun dua kemudian iron fisiknya bicon become imun to all basic damage tiga turn sekarang kita cek Hai untuk awakeningnya Hai pasif wah pastinya sudah berubah ya kemudian disturbance of Zen inggris counter late 50% imunnya tiga turn become imun to debuff tiga kali oke berarti kalau ada debuff masuk sebanyak tiga kali dia akan nama dia keempat pasti kena debuff kemudian skill aktifnya waktunya cleansing cleansing manoeuvre comfort the HP of the enemy with the highest defense 1 Hai pesan Hai tipe saya nipah berupa HP musuh yang terbesar juga jadi satu gitu kemudian Hai gagal paham nanti mungkin akan saya kasih eh nilis skill yang masih Indonesia supaya lebih mudah di mengerti kemudian keduaannya nirvana strike Oh ini bola ya ini satu persen damage inflict damage equal to 30% target HP waktunya penambahan dan 30% HP musuh nama keningnya keren di campanya inner port di Dharma sumon avatar selalu besar dan sumon rehabilitif for 610 oke kan oleh beaktif either is empty slot on the team Hai Oke jadinya kayak menghidupkan gitu ya diikut any dead hero and avatar dan disipet of you pendai di sumur dead Oke Oke kita coba tes aja Hai ini bisa dipilang perbedaan untuk skill awal kening dan yang lama yang asli loading loading Hai Oke crit Hai hampir sama ya kemudian nah cleansing manoeuvre Oh ya ini kayak sama kayak pentapam sebenarnya animasinya cuma berubah kemudian Hai dirupanya strike nih yang bola nah ini berbeda kalau dipenang biasa adalah Iron Fishing yang berubah dia jadi ke kayak Hai kepala ini berubah jadi bunga terhatai kita coba sekali lagi Hai jadi bola-bola hai 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 oke ini adalah awakeningnya inner body Dharma Hai kayaknya keren ini kalau bisa sumon avatar gitu ya jadi Hai jadi mungkin kayak bukong ya kalau bukan mati jadi banyak mungkin ini kalau di saat penggunaannya banyak-banyak yang mati jadi beda ada avatar yang bangkit juga wah keren ini kemudian ada update dari wordbox nah punya lihat ada improvement system kita langsung jelaskan nah seperti ini ada event untuk WB wb yaitu selesai kan tiga kali WB selama periode dapat aksesoris tiket Hai B4 sampai 6 random ya lumayan lah kalau bisa ikut aja Hai kemudian ini ada peningkatan WB Hai sekarang Hai sekarang seperti ini ya kita mainnya rank nah ini ini rank karena belum masuk dan sebetulnya belum ada yang coba masuk ya ya masih kosong ada schedule nya juga sekarang ini nah satu sisi satu sisi ya satu season itu selesai setiap minggu nah skornya diakumulasi setiap hari Hai kemudian Hai resetnya di atau dikalkulasinya di jam ini di server time 2324 AM Hai dan spesial setnya akan setiap hari berubah untuk buat seperti minus defense atau apa magic seperti itu Hai dan nah ini setiap hari bisa masuk satu kali secara gratis kalau ingin masuk lagi Hai bayar lima ruby for an unlimited number of time if you live the game then the battle free entry or sekitar rupi will not be written jadi kalau misal keluar sebelum Hai bosnya kalah free entry-nya dan ruby Hai akan tidak dikembalikan jadi akan terhitung limit seperti itu Hai minta rewardnya nah ini reward nanti juga akan saya tampilkan untuk eh Hai hadiahnya perubahan perubahan dari yang lama ke bank baru Hai kemudian info rankingnya hadiah ranking kasih tampilkan juga kemudian ada wordpress shop update nah gimana tempatnya entah kita cari Hai seharusnya di sini Hai nah ini ada yang lama jel-jel-jel nah ini adalah yang baru pos item equipment nah nih pos item semuanya ada senjata fisik magic kemudian armor Hai nih harganya 1000 7000 7000 7000 ya untuk food untuk penjelasan dari masing-masing start Hai rumah maksudnya start weapon weapon defense physical magic dan amort yang akan saya tampilkan disini Hai dan ini random ya dapetnya untuk setiap start jadi kayak kita nge-craft Hai red costume red costume ya akan ada yang Hai ini bentar Hai seperti ini nah nah seperti ini random Hai dan fungsi eh dan fungsi dan yang jang-jang di ekip tadi akan sama seperti ini jadi random Hai untuk start setiap start akan random tadi berapa ini tiga kan mungkin ya dari tiga akan random Hai jadi bisa dapat bagus atau mungkin bisa berdapat yang biasa saja kemudian ada event keletia tower nah ini Hai kelarin ini 10 kali Hai kemasukan chamber juga Hai nanti dapet ACC tiket 4-6 star wakan lumayan dari event maybe kelari tiga kali dapat aksesoris tiket 4-6 dari kelasnya juga dapet ACC tiket 4-6 wak bagi yang belum punya ACC ya lumayan tapi bagi yang kurang hoki ya ya gitu akan susah dapet bintang lima jadah susah paling mentang-mentang bintang empat kayak sama kayak saya ya bagus hai oke kamu ada alis gif nah dimana aku Hai alis gifnya datang ini nah ini alis gifnya ini adalah akumulasi poin nah ini ada yang seperti ini terus set akumulasi ya kemudian ada kalau tidak salah Hai melaki bok nah ini bagi yang mau silakan dengan lumayan ini ada barfnya lalu oh iya hero rate busnya naik ya eh bukan naik Hai ada tambahan dari Lee nah ini nah ini khusus untuk Lee Hai hero akusinya naik Hai dan untuk jadwal sepertinya sama ya Hai saya lihat 4 am 10 am 7 9 1 Oh iya sama Hai untuk hero rate busnya sama untuk Lee bagi yang pengen naikin Lee Hai kemudian ada update kostum Hai ada update kostum package nah ini package untuk file 10d nya ini harganya 1155 49 topas original nya ini ada kostum dari kelahan kemudian kemudian ini eh Sylvia Oh iya Sylvia kemudian ada Elin nah ini kenapa ada Elin yang saya di sini ya Hai kemudian ada Teo wah pedangnya Hai patah di tengah ya Wah keren kemudian ada rim waduh nakanya jadi warna-warni dan yang terakhir eh Elisya baiknya Elisya Oh ya Elisiana ini bagi yang mau silahkan beli paketnya satu satu lima lima Allah dan Lee awakening kostum nah humanoid muastadnya bagus ini harganya 210 tepas lumayan bagi yang mau koleksi kostum-kostum ini barunya update bisa beli paketan ini bisa juga beli perbiji nah ini untuk perbiji contohnya ada hero rekomendasi untuk raid nah ini seperti ini contohnya sama seperti minggu lalu ada contohnya oke lalu lanjut ke guild bennet hero oh 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 sorry sorry kepencet guild bennet hero hari adalah ini dia is serah rin dan teo oke ini empat hero yang bisa dibilang core ya seperti teo serah juga yang punya piercing all enemy ada rin is juga teo kemudian ada fitur replay dari guild board saya nggak bisa tunjukan karena guild saya cuma beli dua orang jadi saya nggak ikut guild board saya akan jelaskan aja jadi sekarang kita bisa nonton lagi nah replay dari guild board kita ya kita nah untuk giveaway untuk giveaway replay ini bisa digunakan hanya versi game yang sama misal giveaway kalian pada update hari ini mungkin update hari ini versi berapa ya 230 mungkin ya nah terus kalian ingin melihat replay yang sebelum update ini nah itu nggak bisa entah kenapa itu juga nggak bisa ya nggak paham mungkin karena biar nggak repot untuk nge-convert dari yang replay yang lama yang dari sebelum update ke setelah update terus juga ada perbedaan pada iOS dan Android nah ini agak merepotkannya bagi yang main di iOS cuma bisa nonton yang di iOS jadi yang iOS cuma bisa nonton giveaway yang pengguna iOS untuk pengguna Android bisa hanya bisa menonton dari replay pengguna Android oke oke jadi hanya bisa nonton di game versi masing-masing ya waduh agak merepotkannya jadi kita hanya bisa nonton di versi game kita yang sama atau versi OS yang sama nah kalau pas kita ngilihat replay dari yang seperti yang menjelaskan pertama dari versi yang lama nanti ada pop-up muncul tidak dapat bermain karena versi game tidak akan nah kemudian setelah pesamonnya berakhir semua spesialnya juga berakhir dan ada peningkatan UI UI nah UI ini kita dari Indonesia oh bukan user interface ya oke untuk pertama peningkatan UI pada TOA Tower of Abyss Joraja gua belum TOA kayaknya ya ya belum cuma sama sekali oke saya jaskan aja sekarang kita bisa lihat cooldown hero yang telah dipakai ya kan dulu cuma ada gambar silang nah jadi kita nggak tahu ini kapan bisa dipakai lagi nah sekarang ada cooldown nya nah kalau sudah meletakkan hero seperti oh nggak ada disini ya seperti start untuk quest tertentu misal Seven Knight Hero kita pasang nanti ada notifikasi efeknya untuk hero dengan star mission yang sama tidak akan diperlihatkan lagi nah seperti itu kemudian ada peningkatan UI untuk awakening ride nah TOA di improve awakening ride juga di improve ya nah ini nah yang ini boleh kelempat ini ini buff hero untuk awakening ride akan diperlihatkan dengan adanya icon kecil yang berada di foto hero apa kita coba aja ya kita lihat gitu bisa nggak lihat setelah buff hero ditambahkan pada tim icon akan menghilang oke mungkin kita coba aja deh nah sekarang ternyata saya cuma pilih dengan bintang 6 bintang 5 kita coba seperti apa maksudnya kita auto ya jadi maksudnya seperti apa ya bintang 5 di tempat berfikir di tempat berfikir di tempat berfikir ini tidak sampai jumpa di tempat berfikir di tempat berfikir jaman 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 ya tetap kalau mudah kelar punya paham Oke lanjut saja nah untuk peningkatannya ada peningkatan Summon Shop ya setelah beli item atau wajah di Summon Shop pakai Ruby ada muncul pop-up pop-up nya seperti ini ini nah kalian bisa membeli lagi dengan sama di pop-up ini dan juga bisa cek klik point kalian jadinya seperti ini ini udah terkat notisnya nanti akan langsung keluar misal reward kloes-kloes B nah screen aja nih dikambarin aja nah itu s-kloes send-nya langsung di send ke box email enggak enggak perlu kita klik seperti ya dulu ya di sini enggak nah nih disini sekarang bisa langsung trade nah seperti ini karena nggak ada poin jadi nggak bisa dicoba nah seperti ini nah ternyata di sini kalau di kota sekarang seperti ini akan jadi kecil kemudian ada update relationship charge season 2 Wah Coba kita cek relationship itu di di mana ya Nah di sini ya Aduh sepertinya kurang kurang minum air putih ya Hai nah ini dia affinity nah ini di seduanya kemudian Hai kemudian wups koneksi 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 kemudian weekly special quest di sini ya ini langsung ganti nyata yang kemarin dua kali sekarang jadi lima kali back in world boss lima kali Nah update ya dari dua kali ke lima kali kemudian ada peningkatan unwanted area jumlah keringnya ditambah kemudian ada kayak fitur baru dapat diatur untuk adventure ya jadi saat barang one area tidak diketahui penuh itu bisa kita atur bukan kadang kita langsung bablas aja spam 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 kita hanya tahu dari tulisan and unquant area has discovered nah seperti itu sekarang kita bisa atur Hai kemudian ada display status untuk buff buff hero jadi kalau kita misal kena stun di atas ini nanti akan keluar statusnya misal stun atau dead kalau dead biasanya keluar seperti itu kemudian sepertinya sudah semua ya update untuk hari ini cukup di sini Oh ya ini eni yang Tuan anion areanya ya belum memang sampai kemana-mana Oke jadi Hai untuk update kali ini seperti itu banyak sekali improvementnya dilakukan ya mulai dari wb-nya diimprove kemudian ada fitur reflect build war peningkatan UI dari power dan awakening ride summon shopnya tiap di-up ada weekly special questnya juga di-update relasi shift chart season 2 juga di-up oke untuk kali ini terima kasih sudah menonton update dari seven next hari ini tanggal 9 hari Kamis maaf salah tanggal 9 Februari 2017 hari Kamis benar update-nya banyak ada awakening untuk kira-kira minggu depan dan ada awakening lagi enggak kita tepak-tepak berhadi aja ya iseng-iseng aja karena li sudah kemungkinan Hai Li kalau enggak Shane mungkin dia Hai nah diantara dua itu kemungkinan besar kalau enggak Shane ya oke di situ aja thanks for watching terima kasih sudah menonton channel newby rubber like share free subscribe enjoy the day dan menjaga kesehatan karena khususnya di Indonesia cuacanya sedang buruk sekali Ed bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye